Ini skema yang sekarang kita ajeban untuk 2025 itu untuk guru yang sudah persatus AFM ya terutama yang sudah persentifikasi, baik guru PMS maupun guru bentuk data dan juga guru-guru honorer. Tapi jumlahnya, maksud saya jumlah gurunya sekarang masih kita data kembali, karena memang sangat banyak dan harus kita update dengan nanti ngedom dah, setelah datanya bisa kita update secara akurat. Kualifikasinya ya Pak untuk mendapatkan tambahan gaji 2 juta itu? Ada dong, ada. Kalau nggak ada rebutan nanti. Ya beliau berkali-kali menekankan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari kita membangun sumber daya manusia dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan negara yang hebat. Berkali-kali beliau menekankan diantara program pesan beliau selain hilirisasi adalah program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan sehingga beliau memerintahkan perhatian serius. Termasuk misalnya usaha untuk bagaimana bisa mendirikan sekolah-sekolah unggul. Kemudian juga usaha untuk bagaimana agar guru-guru bisa mendapatkan pesejahteraan sebagai hukum tombak pendidikan saya kira guru perlu mendapatkan perhatian salah satunya dari kesejahteraan supaya mereka bisa lebih baik lagi di dalam penembahan. Pak, untuk para pelotong fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan matematika ya Pak. Nah ini sebenarnya kenapa Pak? Tidaknya matematika, matematika, juga saat dan teknologi, juga saya kira juga penanaman pendidikan nilai pendidikan nilai karena benar juga menekankan pentingnya penguatan pendidikan karakter. Seberapa penting Pak untuk meningkatkan kualitas pendidikan matematika Pak? Pahit dengan kesejahteraan guru tadi Pak, untuk guru honorer, apakah ada konsumen? Di skema yang sekarang kita ajeban untuk 2025 itu untuk guru yang sudah persatus AFM, ya terutama yang sudah persentifikasi, baik guru PMS maupun guru KTK dan juga guru-guru honorer. Tapi jumlahnya, maksud saya jumlah bulunya sekarang masih kita data kembali, karena memang sangat banyak yang harus kita update, jika nanti mudah-mudahan setelah datanya bisa kita update secara akurat dan kemudian bisa ajukan kepada Menteri Peruangan, mudah-mudahan pada dalam waktu tidak terlalu lama, mudah-mudahan pada tahun 2025 sudah bisa tereas jasun. Seberapa? Pak, untuk beberapa waktu itu Pak? Ya memang matematika ini kan kalau kita bicara Scientech, itu kan tidak bisa dilepaskan dari matematika. Bahkan agama sekalipun juga bisa dilepaskan dari matematika loh. Jadi kalau kita misalnya, mohon maaf ya, misalnya menghitung arah Qiblat. Boleh ke kamera apa? Arah Qiblat itu kan pakai sudut matematika, berapa sudut, berapa tradisi kan matematika. Mohon maaf, menghitung warisan juga matematika kan. Kalau matematika tidak bisa juga warisannya bisa keliru. Jadi ilmu ini sangat penting dan sebagian memang kita menyadari bahwa numerasi kita kan masih rendah. Selain literasi kita juga masih rendah. Bahkan sekarang di kalangan sebagian pelajar itu, matematika menjadi momok. Karena dibilang matematika ini buat kita mati-matian. Sehingga kita buat matematika ini menyenangkan. Kemudian matematika ini diajarkan secara mudah. Ditekankan logikanya. Sehingga karena itu Pak Prabowo juga menegangkan. Ada pelatihan guru matematika. Yang kami sedang susun programnya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan di tahun 2020 matika. Terutama untuk matematika dari TK ya. TK dan SG. Tapi memang matematikanya bukan matematika yang serius ngitung. Tapi lebih sebagai pengenalan ya. Pengenalan konsep-konsep data matematika yang itu disampaikan. Tentu saja dengan memperhatikan tingkat intelektualitas. Pak berarti ini fokus untuk meningkatkan skor PISA juga ya? Iya betul. Karena itu juga bagian dari target Pak Presiden kan. Skor PISA kita kan masih belum tinggi. Sehingga kita usahakan 2025 nanti akan ada lagi PISA. Tapi mungkin yang program ini hasilnya belum bisa dilihat di 2025. Karena baru akan dimulai di 2025. Mudah-mudahan di 4 tahun setelah itu akan kelihatan hasilnya. Sehingga kalau dasar-dasar matematika ini sudah kuat. Maka pengembangan di jendang pendidikan yang lebih tinggi itu hanya soal waktu saja. Pak untuk wajib belajar 13 tahun terutama pendidikan usia dini ini persiapannya sudah sejauh apa? Kami masih akan mendata lagi. Karena sekarang kan usia dini itu kan ada dua kategori. Satu adalah TK sebagai pendidikan usia dini yang formal. Kemudian kelompok-kelompok bermain yang itu jumlahnya juga sangat banyak. Karena kita tahu persis bahwa kelompok bermain ini juga menjadi bagian dari perhatian Pak Presiden. Pertama ketika beliau bicara mengenai penghapusan stunting. Dan seringkali anak-anak tidak mendapatkan asupan gizi yang baik. Tidak mendapatkan bimbingan yang baik. Dan juga ada beberapa kasus misalnya di mana tempat penutupan anak-anak itu bermasalah. Karena tidak ada regulasi selama ini. Yang kita ingin juga yang bekerja di Dekar ini juga mengerti bagaimana psikologi anak. Kemudian bagaimana perkembangan motoriknya dan sebagainya. Sehingga mereka tidak sekedar mendampingi atau sekedar misalnya ya hal-hal yang sifatnya nursery gitu. Tapi mereka memang mengerti bagaimana agar anak-anak yang dalam asuhannya ini tidak salah asuhannya. Ini tidak hanya judul novel ya. Tapi kalau salah asuh anak juga dampaknya bisa sangat fatal untuk perkembangan kejiwaannya, perkembangan fisiknya. Sehingga kami sedang berusaha untuk bagaimana agar pendidikan anak usia dingin. Terutama juga selain TK yang nanti bahaskan dari 13 tahun wajib belajar itu juga kelompok-kelompok bermain yang sekarang juga sangat ditemukan oleh masyarakat. Pak Tim Pak Pablo sempat berjanji mau ngasih tambahan gaji guru 2 juta per bulan itu gimana Pak realisasinya? Itu yang tadi termasuk yang sedang kita hitung. Itu yang sedang kita hitung. Karena nanti nominalnya tidak sama. Nominalnya tidak sama sehingga kita harus dicontur. Jangan sampai mereka yang berhak tidak menerima, tapi yang kemudian mereka ini tidak berhak malah menerima. Jadi jangan sampai yang berhak tidak menerima, yang tidak berhak malah menerima. Ini kan sangat bergantung dari akurat jadatannya. Berarti ada kualifikasinya ya Pak untuk dapat tambahan gaji 2 juta itu? Ada dong. Ada. Kalau tidak ada punkan nanti.